Buntut panjang daripada serangan Bahar Smaik terhadap Dedy Muli Adi ternyata sampai hari ini terus-menerus menjadi diskursus yang heroik terutama bagi warga Jawa Barat dan salah satunya ini ada Kiai dari Jawa Barat yang memang selama ini mendampingikan Dedy Muli Adi sejak menjadi wali kota sampai masuk pada calonan sebagai gubernur nah kita tahulah bahwa beberapa hari yang lalu memang Bahar Smaik melakukan preming terhadap Kandedi Muli Adi dan bahkan bukan lagi preming ya tapi memang menudingkan Dedy Muli Adi ini adalah orang yang musrik padahal kita tahu bahwa agenda-agenda Kandedi sebenarnya itu memang dominan diperlihatkan ke publik dalam konteks penguatan kebudayaan tetapi bukan berarti bahwa beliau ini adalah orang yang tidak bertakwa atau tidak beriman kepada Allah SWT tetapi oleh Kambahar dianggapnya bahwa Kandedi adalah merupakan sumber kemusrikan di Purwakarta dulu dan kalau kemudian terpilih menjadi gubernur bisa-bisa menjadi sumber kemusrikan bagi seluruh warga Jawa Barat nah itulah Congor Kelambak Lawi ya Jujun Nabi Palsu yang saya kira memang harus ditampol orang seperti ini dan Alhamdulillah karena sudah banyak orang yang mereaksi bahkan ada Kiai sebelumnya dari Banteng yang memiliki channel Almualim Center dan kali ini Kiai Jujun dari Sunda ya dari Jawa Barat ikut memberikan tamparan keras terhadap Congor Si Bahar terkait dengan tudingannya atau tuduhan kejinya terhadap Kandedi Mudi Adi ini kita simak dengan baik yang telah di-up oleh manusia plural sebelumnya ya jadi sudah ada channel yang up dan bahkan di channel ini bagusnya karena kemudian beliau menerjemahkan bahasa Sunda yang disampaikan oleh Kiai Jujun seperti apa videonya baik kita simak secara bersama-sama Jujun rela mendampingi Kang Dedi saya dampingi Kang Dedi Mulyadi saya tidak apa dituduh-tuduh wah ini Kiai yang membela kemusrikan dan lain sebagainya saya akan terus dampingi Kang Dedi Mulyadi itu lanjut karena yang tahu Kang Dedi Mulyadi sehari-hari itu saya kata Kiai Jujun lanjut karena yang tahu Kang Dedi Mulyadi Kang Dedi Mulyadi péus redik si saya yang tahu Kang Dedi Mulyadi di sholatnya saya yang tahu Kang Dedi Mulyadi puasanya dan lain sebagainya lanjut nih Kalau Kang Deddy kerjaannya tapa di gua saya akan tinggalkan kata Kiye Jujun Dulu ketika mau mencalonkan di Bupati Purwakarta ya Kang Deddy saya pernah coba kalau kata-kata Kiye Jujun ya Kata Kiye Jujun, yo kita Smeddy dulu, gak mau Kang Deddy Masa saya percaya ke dukun, saya itu HMI, HMI itu adalah salah satu organisasi di mahasiswa ya Saya PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada HMI Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Masa HMI percaya klinik-klinik kayak gitu, dukun-dukun Gak, saya gak percaya, itu kata Kang Deddy Jadi praktek-praktek selama ini yang dilakukan oleh Kang Deddy itu khusus bener-bener merumat kebudayaan Coba lanjut, 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 lanjut Sholat biasa, bahkan puasa senen kemis dari mulai SD Kata Kiye Jujun, Pak Deddy muliadi melakukan kebiasaan sholat senen kemis, eh sholat apa, puasa senen kemis dari mulai SD Saya emang kata Kiye Jujun Saya emang gak, gak seperti itu Ya artinya kesolehan spiritual secara agama Kang Deddy muliadi itu Jangan diragukan, gak usah diragukan Justru kesolehan agama bahar itu yang mesti diragukan Kesolehan spiritual bahar senen itu yang mesti diragukan Yang punya bacot yang tidak bisa dijaga, kelakuan yang tidak bisa dijaga Gak tahu dia, puasa senen kemis atau tidak Artinya kan, itu sededdy muliadi Ini penting kemudian untuk diketahui oleh warga Jawa Barat khususnya Agar jangan sampai tergiring atas di sampah oleh si bahar semuanya itu Bahar semuanya itu Bahar semuanya itu Ayo enggak bisa bada Bismillahirrahmanirrahim Tapi saya mau bilang Makanya silakan Anda memfitnah Silakan Ayo lagu na guys Ayo lagu na guys Lagu khusus kerang Jadi Banyak orang berpikir apapun Namun tiba-tiba Mata orang mulai terbuka Temanen cinta Temanen cinta Biarkan kata Kei Jujun itu Berjalan aja terus Istiqomah aja terus Biarkan orang lain kemudian memfitnah Jalan aja terus Orang lain ngebacot memfitnah Jawab aja dengan kenyataan Kita praktiknya seperti apa Begitu Jangankan sekelas Kang Dedi Mulyadi Jujun juga Saya juga Nabi Muhammad juga Diciduhan Diludahi mukanya Gitu Kata Kei Jujun Bentar lagi Bentar lagi Baru-baru di Mulyadi Jujun Nabi Muhammad Dua hijau Sempurna Digo goreng Kau mah tu Bagaimana pekot goreng Satu cidak Kau mah tu Dedi Mulyadi Nanti dimulyadi Mata Memawak Wihne Kau di omongkan Kau Dedi Mulyadi Diteh Yang dihukuman Secara Abang-abang Kuing Leng Muka Leng Salah Dispilir Kuing Tadi Puji Puji Itu salah Salah Kuing Dampingi Kau Bung Ajaran Namun Dedi Kuing Abang-abang Ulama-ulama mendampingi Kang Diri Mulyadi Salah satunya saya, kata Kaya Jujun Itu untuk kemudian mengawal, menghukumi Apa-apa yang bisa salah dari Kang Diri Mulyadi Saya ingatkan Tapi kan selama ini juga berbuat baik Perwakata buktinya maju Ya, semua orang mengaku itu Jadi jangan beranggap bahwa ulama yang dekat dengan Umaro itu buruk Terus ulama Su, itu kan doktri mereka-mereka Oke, saya kira jelas ya Apa yang disampaikan oleh Kaya Jujun Artinya bahwa Premi Ngambahar saya kira sudah terpetahkan Dari beberapa pernyataan Kiai yang secara langsung menampol Bahar Smaik Oleh karena itu, kita berharap sebenarnya para pencerama-pencerama siapapun itu ya Terutama dari kalangan Mbak Lawi Yang memang notabene-nya adalah mereka adalah imigran dari Yaman Agar jangan mencoba Agar jangan mencoba mendongkel budaya-budaya Nusantara Jadi kalian kalau berdakwa, berdakwa saja Jadi kamu bahar dengar itu Tidak boleh budaya-budayamu dari negara sana Dari Timur Tengah, dari Yaman itu kau bawa ke Indonesia Karena itu saya kira Melanggar Apa yang dilanggar? Ya aturang-aturang yang ada di negara ini Yang sudah menjadi kesepakatan para leluhur kita Selama itu tidak merusak akidah Kan seperti itu Disitulah kehebatannya sebenarnya Wali Songo pada saat Membawa Islam masuk di Nusantara ini Karena betul-betul Mencoba mengawingkan antara Budaya dan agama Jadi Betul-betul Larut di tengah-tengah masyarakat Dan tidak menabrak budaya yang ada Sehingga bisa diterima dengan baik Ini Islam di Indonesia khususnya Saya kira demikian ya Dan ini penting bagi warga Jawa Barat Sekali lagi bahwa Pemimpin yang ideal Sudah ada di depan mata Orang-orang Jawa Barat Saya kira tinggal menuntukkan pilihan ya Bahwa kandidat sampai hari ini Saya kira dari Seluruh kandidat yang ada Apalagi kalau dibandingkan Dengan yang dari PKS itu Itu sangat berbahaya ya Kita tahu sendirilah Siapa itu Yang didukung oleh Bahar Smaik Jadi sebagai orang warga Jawa Barat Saya pun seandainya saya orang Jawa Barat Pasti saya akan dukungkan Dedy Mulyadi Jangan sampai lagi memilih Orang-orang Yang kira-kira menjadi influencer Adanya penghancuran-penghancuran budaya Di negara ini Nah contohnya secara terang-terangan Itu dilakukan oleh Bahar Smaik Kalau tidak ada agenda di belakangnya Tidak mungkin dia bicara seperti itu Menghabisi Secara pribadi Atau menyuram pribadinya Dedy Mulyadi Saya kira demikian sahabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!